Intro Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program heboh banget? Pasti heboh! Betapa beruntung gadis ini sang pacar tak sekedar menuntutnya untuk tampil cantik tapi juga bersedia memberi modal yang mencukupi untuk bisa mempercantik diri Kisah beruntung itu dialami gadis asal Malaysia bernama Nisa Hani Kisahnya viral setelah ia bagikan melalui akun TikTok at Nisa Hani underscore pada 11 Oktober 2022 Dalam video tersebut, Nisa mengunggah sejumlah foto pernikahannya bersama dengan sang kekasih Nisa tampil bug princess dalam balutan gaun pernikahan berwarna merah muda Ia juga amat serasi dengan suaminya yang memakai jas resmi berwarna senada Tak hanya mengunggah foto pernikahan, Nisa juga mengucap rasa syukur yang teramat sangat Lantaran akhirnya dinikahi juga oleh sang kekasih Nisa merasa bersyukur karena pria yang menjadi pilihannya itu adalah sosok yang amat perhatian Dalam caption unggahannya, ia bercerita jika pacarnya sudah lama berinvestasi pada dirinya Selama masih pacaran, sang kekasih rutin memberi uang 6,5 juta rupiah per minggu Melhasil dari tribun newsmaker, uang itu merupakan jatah bulanan Nisa untuk kecantikan Sang pacar meminta Nisa menggunakan uang tersebut untuk merawat diri seperti membeli skincare Atau melakukan perawatan tubuh ke salon Dalam unggahannya, gadis berusia 25 tahun ini juga membeberkan rincian penggunaan uang sebesar 6,5 juta rupiah itu Ia sekaligus memperlihatkan perubahan penampilannya antara dulu dan sekarang Nisa di masa lalu terlihat lebih berisi dengan pipi cabi Wajahnya juga kusam, tidak secerah sekarang Sementara Nisa yang sekarang tampil lebih langsing dengan pipi yang tirus Wajahnya juga lebih segar berisi Pengakuan Nisa ini juga langsung mencuri perhatian Banyak yang memuji perubahan penampilan Nisa Banyak juga yang menganggap Nisa begitu beruntung mendapat pria seperti suaminya sekarang Demikian informasi kita kali ini Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasinpost Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan Youtube Banjarmasinpost News Video Bye-bye